Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini aku berbagi resep Puding mozaik pelangi Ini pudingnya cantik, rasanya manis dan juga creamy Cocok untuk dijadikan hidangan Pada saat ada acara arisan Atau kumpul dengan keluarga tercinta Langsung aja yuk kita buat sama-sama Siapkan panci Masukkan 1 saset nutrijel plain Atau tanpa warna Ini beratnya 15 gram Kemasan besar Tambahkan 4 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera ya bun Aduk hingga tercampur Selanjutnya Tambahkan 800 ml air Kemudian aduk hingga Semua bahan-bahan larut Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap Di dasar panci Lanjut Ini dimasak Menggunakan api sedang Sambil diaduk seperti ini Sampai benar-benar mendidih Harus sampai mendidih ya bun Supaya nanti hasilnya tidak mudah berair Dan juga tidak mudah basi Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini Sekiranya matikan apinya Lalu ini diaduk-aduk Sampai uap panasnya sedikit berkurang Dan bui-bui yang ada di permukaan ini hilang Seperti ini cukup ya bun Selanjutnya Ini dituang ke dalam cetakan Aku mau buat 4 warna Jadi aku bagi menjadi 4 cetakan Dan ini dituang sama rata ya bun Beri pewarna makanan Aku beri pewarna merah Ini aku beri 3 tetes ya bun Aduk hingga larut Selanjutnya warna oren Tapi karena aku tidak ada warna oren Aku adanya pasta mangga Jadi aku kasih pasta mangga ya bun Cukupnya saja Kemudian ungu Dan hijau Selanjutnya Biarkan hingga betul-betul padat Sambil menunggu jelly warna-warninya set Sekarang siapkan kembali panci Masukkan 2 saset agar-agar bening 1 saset beratnya 7 gram Jadi total aku pakai 14 gram Tambahkan 150 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Secukupnya pasta vanila Atau bisa pakai vanili bubuk Dan 1 liter susu cair Ini aku pakai 500 ml susu UHT full cream Dan 500 ml air ya bun Kalau mau pakai UHT semua Itu lebih bagus Lanjut ini diaduk Sampai semua bahan-bahan larut Pastikan tidak ada bahan-bahan Yang mengendap di dasar panci Selanjutnya ini dimasak Menggunakan api sedang Sambil terus diaduk seperti ini Sampai benar-benar mendidih Harus terus diaduk ya bun Jangan berhenti-berhenti Supaya adonan pudingnya tidak pecah Karena kalau pecah itu Ngaruh banget sama rasa Dan juga tekstur dari pudingnya Untuk potongannya dipotong dadu Kayak gini Tidak terlalu besar Tapi juga tidak terlalu kecil ya bun Sampai ibu-ibu yang ada di permukaan ini Berkurang Lalu ini akan saya biarkan Sampai uap panasnya Betul-betul hilang Dan setelah jaringnya Betul-betul ngeset Ini lanjut mau aku potong-potong ya bun Potongnya lebih mudah Dan gak geser-geser Jadi aku pakai talenan ya bun Lanjut Lakukan sampai selesai Semuanya udah aku potong-potong Ini hasilnya seperti ini ya bun Selanjutnya untuk puding susunya Setelah didiamkan beberapa saat Di permukaannya ada Kayak kulit kayak gini Ini diambil aja ya bun Supaya nanti tampilan pudingnya bagus Sebelum mencampurkan puding warna-warninya Pastikan puding susunya ini Uap panasnya sudah betul-betul hilang Ini tinggal dicampur seperti ini Semua warnanya ya bun Selanjutnya ini diaduk Supaya tercampur Dan warnanya bisa berbaur ya bun Jadi gak numpuk di satu tempat Untuk satu warna Untuk cetakannya Aku pakai cetakan seperti ini ya bun Ini sudah aku basahi dengan air matang Supaya nanti mengeluarkannya Lebih mudah dan gak lengket Sekarang langsung aja Kita tuangkan pudingnya Kedalam cetakan Dituangnya jangan sekalian ya bun Jadi dituang dikit-dikit Seperti ini Selanjutnya ini disisikan Tar lebih dahulu Sekarang kita buat jelly manganya Masukkan satu saset nutrijil mangga Kemasan kecil Beratnya 10 gram ya bun Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir 400 ml air Kemudian ini diaduk Hingga semua bahan-bahan larut Pastikan tidak ada bahan-bahan Yang mengendap di dasar panci Lanjut ini dimasak Menggunakan api sedang Sambil diaduk seperti ini Sampai mendidih Setelah betul-betul mendidih Seperti ini Matikan api aduk-aduk sebentar Sampai uap panasnya berkurang Lalu masukkan fruity acid Fruity acid ini jangan di skip ya bun Untuk memperkuat rasa buahnya Aduk sampai larut Kalau udah larut kayak gini Udah siap untuk dituang ke dalam loyang Puding mosaiknya Itu masih gelembar-gelembar Belum set banget Jadi ini pas banget Kalau mau nuang lapisan kedua Langsung aja Tuang puding mangga di atasnya Seperti ini ya bun Ternyata loyangnya gak cukup ya bun Untuk semua jeli mangganya Selanjutnya Biarkan hingga betul-betul Dingin dan set Kalau udah mulai dingin Nanti permukanya Bisa dimasukkan ke dalam kulkas Supaya lebih cepat padat Puding mosaiknya udah keluar Dari dalam kulkas Ini udah betul-betul set ya bun Nah selanjutnya Tinggal ditekan-tekan Di bagian pinggirnya Seperti ini Kemudian Selipkan tusuk gigi Supaya ada rongga udara Selanjutnya Selanjutnya Ini akan langsung Aku keluarkan Dari dalam Cetakan Cakep banget ya bun Selanjutnya Ini mau aku potong-potong ya bun Tuh Jadinya Cakep banget Kayak gini bun Aku mau cobain Puding mosaiknya Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya